Assalamualaikum wr. wb Kami dari kelompok C yang beranggotakan Arini Ayatikarawi, Adela Dwi Melianti, dan Givari Feraldiaska akan mempresentasikan materi tentang anggaran KAS Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian KAS yang mana menurut Munawir, KAS merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan termasuk dalam pengertian KAS adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biliet Kemudian menurut Tuan Nakota, KAS dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut KAS dapat terdiri dari KAS kecil atau dana-dana KAS lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek untuk disetor ke bank keesokan harinya Nah dari pendapat-pendapat tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa KAS adalah seluruh uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan Selanjutnya pengertian anggaran KAS Menurut Lukman Syamsuddin, anggaran KAS adalah suatu alat yang dapat digunakan manajer keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan-kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget Menurut Munandar, anggaran KAS adalah budget yang merencanakan secara lebih terinci tentang semua penjumlahan KAS beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang baik perubahan yang berupa penerimaan KAS maupun yang berupa pengeluaran KAS Nah dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran KAS adalah gambaran atau seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi KAS atau menunjukkan aliran KAS pada periode tertentu Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran berperan sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan serta mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu Anggaran dapat membantu manajemen dalam pengendalian KAS karena anggaran KAS memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran KAS setiap periode operasi perusahaan Selanjutnya, apa sih tujuan penyusunan anggaran KAS? Terkait tujuan penyusunan anggaran KAS Dengan menyusun anggaran KAS, maka perusahaan akan mampu untuk 1. Menentukan posisi KAS pada berbagai waktu dengan memperbandingkan uang KAS masuk dengan uang KAS keluar sehingga saldo KAS pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo KAS awal ditambah penerimaan-penerimaan KAS pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran KAS pada waktu yang sama 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus Defisit itu terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan lebih besar dari pengeluaran sehingga jumlah saldo akhir periode tersebut mengalami peningkatan 4. Menggunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit Besar kecilnya KAS yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan 5. Menggunakan sebagai dasar otorisasi dan anggaran yang disediakan Sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran KAS Dengan demikian, pelafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan Yang terakhir, yaitu anggaran KAS yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran KAS yang sebenarnya Dengan demikian, varian dalam arus KAS masuk maupun keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya Selanjutnya, mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang Dengan terjadinya defisit KAS, perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya dapat dipersiapkan pembelian alternatif penggunaan yang paling menguntungkan Dimensi waktu, perencanaan, dan pengendalian KAS Yang pertama, budget KAS jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang Estimasi penerimaan KAS, terutama dari penjualan barang atau jasa dan pinjaman Dan estimasi pengeluaran KAS terutama untuk biaya-biaya, pengeluaran modal, dan pembayaran utang Merupakan dasar yang sehat untuk keputusan-keputusan yang menyangkut keuangan, penggunaan KAS, dan untuk kredit jangka panjang Yang kedua, budget KAS jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek Budget KAS jangka pendek memerlukan rencana atau estimasi aliran KAS masuk dan keluar yang rinci Yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan Misalnya, estimasi penerimaan KAS dari penjualan dan estimasi pengeluaran KAS untuk membayar pembelian mesin-mesin dan peralatan yang baru Yang ketiga, budget KAS untuk operasional digunakan oleh perusahaan, terutama untuk rencanaan dan pengendalian aliran KAS Masuk dan keluar berdasarkan kegiatan sehari-hari, day-to-day operation Tujuan utama budget ini adalah untuk pengendalian KAS yang dinamis atas posisi KAS dalam rangka Meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena KAS yang menganggur Menurut Navarin, terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran KAS Yaitu, yang pertama, pendekatan KAS masuk dan KAS keluar atau metode langsung Disebut pendekatan KAS masuk dan keluar karena dalam menyusun anggaran KAS lebih dahulu ditaksir sumber KAS masuk Kemudian ditaksir KAS keluar Setelah itu, ditentukan apakah terjadi kelebihan KAS atau kekurangan KAS Dikatakan, metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber KAS atau arus KAS masuk dan belanja KAS atau arus KAS keluar Yang kedua, pendekatan accounting keuangan atau metode tidak langsung Metode ini dikatakan pendekatan accounting keuangan karena secara penyusunan anggaran KAS berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan Oleh karena penyusunan anggaran KAS didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca, maka disebut metode tak langsung Lalu menurut Ellen Christina et al, ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran KAS, yaitu anggaran KAS jangka pendek Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian KAS sehari-hari Jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan Anggaran KAS jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran KAS masuk dan keluar yang rinci Yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan, sebagai contoh estimasi penerimaan KAS dari penjualan dan estimasi pengeluaran KAS untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan baru Anggaran KAS seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otoritas KAS keluar yang secara terus menerus disesuaikan dengan arus KAS masuk dan situasi keuangan pada umumnya Yang kedua, anggaran KAS jangka panjang Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun Maka jangka waktu anggaran KAS jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercangkup di dalam corporate plan tersebut Kegunaannya yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dan sumber-sumber intern dari sekaligus memperkirakan saldo KAS pada akhir setiap tahun anggaran Sumber KAS masuk yang utama adalah Yang A. Hasil penjualan produk secara tunai B. Hasil menagih piutang dagang C. Pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen Yang D. Adanya pengurangan pada aktifa tetap seperti menjual aktifa yang tidak terpakai Yang E. Adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain hutang jangka pendek Lalu penambahan modal sendiri oleh pemilik Yang kedua penggunaan KAS keluar yang terutama adalah A. Berbagi pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti membeli materai atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga, berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik Kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak membutuhkan KAS, biaya-biaya penjualan dan biaya administratif Lalu pembayaran pada kreditur, baik berupa bunga maupun angsuran, lalu penambahan berbagai aktifa tetap seperti pembelian aktifa tetap, lalu pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal, lalu yang terakhir pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak Saldo KAS pada akhir suatu periode, bulan atau tribulan atau tahun akan sama dengan saldo KAS awal ditambah seluruh penerimaan dikurangi seluruh pengeluaran yang terjadi pada periode bersangkutan Bila mana penerimaan melebihi pengeluarannya, maka saldo KAS akhir akan meningkat Sebaliknya, bila pengeluarannya melebihi penerimaan, maka saldo KAS akhir menurun, bahkan mungkin terjadi defisit KAS Lalu ada manfaat laporan sumber dan pengurusan KAS Laporan sumber dan penggunaan KAS ini sangat penting, karena dapat dipergunakan sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan KAS di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada Atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan KAS atau KAS di masa yang akan datang Sedangkan, bagi para kreditor atau bank dengan laporan KAS ini, akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga Selain itu, KAS sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan Karena KAS merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi, likuiditasnya, sehingga semakin besar jumlah KAS yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya Oleh karena itu, KAS harus direncanakan dan diawasi dengan baik penerimaannya maupun penggunaannya Lalu, menyusun anggaran KAS jangka panjang Anggaran KAS jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut Secara hipotesis, neraca suatu perusahaan adalah sebagai berikut Ada aktifa lancar, KAS, non-KAS, aktifa tetap, lalu ada pasifa, hutang lancar, hutang jangka panjang, equity modal, cadangan, dan laba ditahan Misalkan, selama satu tahun usaha terjadi transaksi sebagai berikut ini Satu, perusahaan memperoleh laba dan memakai sebagian dari laba ini Yang kedua, perusahaan memperoleh hutang lancar baru Yang ketiga, perusahaan menambah hutang jangka panjang Yang keempat, perusahaan menambah setoran modalnya Yang kelima, perusahaan mengurangi sebagian dari aktifa lancar non-KAS seperti piotang dan persediaan Yang keenam, perusahaan menjual sebagian dari aktifa tetapnya Dengan transaksi-transaksi di atas, maka akibat yang terjadi adalah Yang pertama, meningkatnya jumlah modal dan hutang-hutang perusahaan Yang kedua, menurunnya jumlah aktifa non-KAS dan aktifa tetap yang dimiliki Yang ketiga, meningkatnya seluruh kekayaan perusahaan yang tercemin dalam meningkatnya jumlah uang KAS Pendekatan seperti di atas, berdasarkan suatu anggapan bahwa seluruh transaksi yang terjadi adalah transaksi KAS Berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah KAS yang dipolakan adalah sebagai berikut Berikutnya, menyusun anggaran KAS jangka pendek Anggaran KAS jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan Yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadi arus KAS keluar Demikian pula sebaliknya Arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus KAS masuk Skema berikut ini akan memberikan gambaran yang jelas adanya berbagai keluar dan masuknya arus KAS dan arus fisik Dalam skema tersebut terlihat adanya empat pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana Mereka itu adalah satu perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama Dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus KAS dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi Dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus KAS dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali Yang keempat, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadilah arus fisik maupun arus KAS yang merupakan arus masuk maupun arus keluar dari antara mereka suatu sama lain Arus fisik masuk terjadi pada saat perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya Dan sebagai gantinya terjadi arus KAS keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan berhasil menjual produknya pada pembeli atau konsumen Sebagai gantinya terjadi arus KAS masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibeli Arus KAS masuk dan arus KAS keluar yang terjadi di antara rekanan, perusahaan, dan konsumen membentuk transaksi rutin atau transaksi operasional yang sifatnya kontinu Di antara perusahaan, pemilik modal, dan pemerintah hanya terjadi arus KAS masuk dan arus KAS keluar Arus KAS masuk terjadi pada saat pemilik dan kreditor menyerahkan ponodalnya pada perusahaan sebagai penyertaan atau sebagai kredit Sedangkan arus KAS keluar terjadi pada saat perusahaan membayar kewajiban dalam bentuk pajak, restitusi, biaya metrai, dan sebagainya pada pemerintah Transaksi ini disebut transaksi keuangan yang sifatnya terputus-putus atau interniten Dengan memahami berbagai kegiatan yang terjadi di antara empat pihak inilah, perusahaan akan mampu memperkirakan baik jumlah maupun waktu terjadinya arus KAS masuk dan arus KAS keluar Yang bersifat operasional maupun yang berupa transaksi keuangan Hasil peranggaman arus KAS masuk dan arus KAS keluar ini kita sebut dengan anggaran KAS Sekian video presentasi kami, mohon maaf atas kekurangannya Wassalamualaikum Wr Wb